Pariwisata Bali kembali bergeliat pasca COVID-19 yang tertangani dengan baik di Provinsi Bali. Para penggiat UMKM serta penggiat pariwisata pun mulai mengenalkan kembali produk hingga obyek wisata yang dimiliki. Seperti yang dilakukan oleh Desa Adat Guang, Sukuwati Giyanyar yang menggelar Guang Village Festival. Guang Village Festival merupakan festival pertama kalinya di desa ini. Dalam festival ini, puluhan stand UMKM menampilkan kerajinan dan kuliner yang ada di Desa Guang. Festival yang dibalut dengan penampilan seni dan budaya ini bertujuan untuk mengangkat kembali produk UMKM sehingga diharapkan berdampak pada pulihnya perekonomian warga pasca pandemi COVID-19. Latar belakang dari Guang Village Festival ini adanya perkembangan UMKM yang ada di Desa Guang. Ini dampak dari pandemi selama 200 tahun. Adanya banyak dari warga depan, khususnya yang mengalami PHK atau DPRNK. Karena sebagian besar mereka awalnya berbeda di situan 40 tahun. Nah dengan adanya dampak pandemi ini, mereka mulai melirik sektor-sektor Y. Seperti usaha-usaha kecil, mulai berjualan, kecil-kecilan di rumah, bahkan di depan rumah mereka. Kita mengharapkan bahwa UMKM itu makin tumbuh dan berkembang setelah depan meningkatkan perekonomian masyarakat. Di samping itu, Guang Village Festival ini juga untuk memperkenalkan kembali potensi-potensi yang ada di Pariwisata. Di Guang khususnya yang berkait dengan UMKM dan potensi lain, termasuk juga Pariwisata. Selain menampilkan UMKM, Guang Village Festival juga sebagai ajang promosi pariwisata, khususnya wisata Hidden Canyon yang terletak di Beji Desa Guang.